assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara membuat subtitle di youtube studio yang baru kita langsung saja sebelum masuk ke tutorialnya silahkan yang baru gabung dan belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe dulu dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari dna nom kita langsung saja masuk ke Chrome nya kemudian di penelusuran kita ketik saja www.youtube.com kemudian di paling pojok kanan atas ada titik 3 diklik saja kita masuk ke setelan situs desktopnya kemudian di pojok kanan atas ada icon channel kita diklik saja kemudian masuk ke YouTube studio yang baru ini adalah tampilan YouTube studio yang baru jadi nanti kalau misalkan tidak bisa membuat subtitle di YouTube studio klasik maka pakailah YouTube studio yang baru kemudian klik videonya kemudian ini aja ada banyak video kita tinggal dipilih saja video mana yang akan kita translate atau yang akan kita buat untuk subtitle nya klik dulu videonya kemudian ada icon pensil diklik kemudian akan dibawa ke tampilan seperti ini kita tunggu beberapa saat di sini ada icon pensil kemudian analisa editor komentar nah dibawah ini ada subtitle bertuliskan subtitle diklik saja kemudian seperti ini ada subtitle klik saja tambahkan kita akan membuat subtitle bahasa video asli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian sesuaikan dengan kemudian kita tulis manual seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kotak yang dibawah kalau misalkan memang kurang panjang silahkan tinggal di tarik saja untuk durasinya ini adalah durasinya tinggal diatur saja tinggal diatur saja kalau misalkan memang kurang video panjang tinggal diatur saja kemudian tulis lagi manualnya untuk bahasanya halo sahabat youtuber jadi ini sesuaikan dengan audio video kita dan gunakanlah bahasa Indonesia yang baku supaya nanti diterjemahkan secara otomatis biar pas artinya dan tidak salah arti ini saya akan tutorial bagaimana cara kalau sahabat youtuber semuanya di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara mengecek email ini kemudian tambahkan lagi kotak yang kosong ini sesuaikan dengan audio video aslinya kalau sudah silahkan tinggal diklik publikasikan jadi ini kita sudah bikin subtitle dari bahasa videonya ini adalah bahasa Indonesia kemudian kita akan tambahkan ke semua bahasa kita klik dulu tambahkan subtitle atau sesi baru kemudian kita akan menambahkan ke bahasa Inggris klik saja kemudian kita akan buat subtitle atau sesi baru jadi disini kita akan menerjemahkan secara otomatis ini adalah bahasa Indonesia yang tadi kita buat seperti ini kemudian di atas ada terjemahkan otomatis kita tinggal di klik saja terjemahkan otomatis kita lihat kita lihat biar nanti translate ke dalam bahasa lain itu cocok dan tidak salah arti disini di klik saja disini bertuliskan terjemahkan subtitle dan sesi Indonesia ke inggris ini semuanya sudah berubah secara otomatis ke dalam bahasa inggris kalau sudah tinggal di publikasikan jadi ini berlaku untuk semua bahasa kalau mau terjemahkan ke dalam bahasa lain contohnya kita cari misalkan ke dalam bahasa Arab oke kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Arab kemudian kita klik buat subtitle yang baru kemudian disini ada terjemahkan otomatis klik saja kemudian klik terjemahkan otomatis disini secara otomatis berubah ke dalam bahasa Arab kuncinya adalah gunakanlah bahasa Indonesia yang baku biar nanti terjemahannya betul kemudian klik publikasikan itu saja tutorial bagaimana cara membuat subtitle di youtube studio yang baru jadi ketika anda masuk ke youtube studio klasik tidak bisa maka anda harus menggunakan youtube studio yang baru mudah-mudahan dengan tutorial ini bermanfaat buat kemajuan channelnya saya dan Anom sampai jumpa